Halo semuanya, balik lagi di channel aku Dan di video kali ini aku mau otw, mau ke Korea belom-belom Sekarang aku sudah di dalam pesawat, dan bentar lagi pesawatnya mau mendarat ke Korea Enggak, enggak, bercanda Sekarang aku lagi ada di salah satu restoran Korea yang ada di Denpasar Namanya Daiba Korean Food Express Aku belum menang ke sini, aku penasaran banget gimana makanannya Pengen nyobain, dan kasih lihat ke kalian gimana makanannya Siapa yang makanan kalian, kita makan bareng Oke, let's go Halo 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 semuanya Di video ini aku mau nyobain makanan korea nih Nama restorannya Daiba Korean Food Express Ini tempatnya ada di daerah Renon Denpasar Personally, aku sendiri belum pernah ke sini Dan kalau lewat di depannya tuh, seringkali bikin penasaran Karena seringkali keliatan antrian yang panjang dari kejauhan gitu Dan hari ini aku mau menembus rasa penasaran itu temen-temen Dan nyobain makan di sini Dari namanya aja, Daiba Korean Food Express Berarti restoran ini restoran cepat saji ya Jadi kalau temen-temen tau KFC, McDonald's, dan sebangsanya Ya kurang lebih seperti itu Jadi kalian order dulu di kasir Bayar, dan kalian bisa langsung bawa makanannya Pertama kali masuk ke Daiba ini Nuansanya udah terasa Korea banget Dari gaya arsitekturnya Kemudian interiornya Sampai kepada pernak-pernik dan detail ornamen yang ada di restorannya Untuk menu-menunya sendiri Gak terlalu banyak sih waktu ke sana Mungkin hanya sekitar 10 varian menu aja ya Dan semuanya Korean Food Jadi pake nama-nama Korea gitu Untuk harga makanannya disini cukup murah ya Harganya kisaran belasan ribu aja Aku pesen 2 menu Yang pertama namanya Da Hamba Atau Steak Burger Ayam Dan Da Galbi atau Tumis Ayam Pedas Untuk minumannya aku pesen Ice Lemon Tea aja Oke yuk langsung kita cobain aja makanannya ya Oke temen-temen Sekarang aku sudah masuk di dalam dan aku udah pesen Disini aku pesen namanya Da Hamba atau Chicken Steak Burger Dan untuk minumnya aku pesen Ice Lemon Tea Dan sekarang aku ada di lantai 2-nya Ini di outdoor-nya temen-temen Dan di belakang aku disitu itu ruangan indoor-nya Nuansanya Korea sekali ya Dan penyajiannya temen-temen tadi cepet banget Jadi begitu kita order Aku cuma nunggu kurang lebih sekitar gak sampai 1 menit mungkin ya Itu makanannya udah selesai Dan harganya disini relatif murah ya Untuk Da Hamba ini Eh kalau gak salah tadi sekitar Rp18.000 Aku juga pesen satu lagi namanya Da Galbi Itu Tumis Ayam Pedas Harganya kalau gak salah tadi sekitar Rp12.000 Dan aku juga tambah nasi putih disini nasi putihnya itu rice set kimchi Itu kalian dapet nasi putih dan dapet kimchi Jadi disini kimchi setnya itu ada tiga temen-temen isinya Ini kangkung dan yang kedua itu ada kimchi Dan yang ketiga ada sayur manisa atau labu siam temen-temen Oke temen-temen disini aku mau nyobain yang Da Galbi Ya disini ada kita lihat disini ada potongan ayamnya ya Kemudian ada kubis Kemudian ada potongan daun bawang Ya taburan biji wijen Oke sekarang kita langsung cobain aja ya Wow langsung kerasa pedasnya ya Oke temen-temen disini aku pesen Da Hamba Da Hamba itu chicken stick burger Dan disini waktu aku pesen tadi itu ditawarin option Itu untuk telurnya mau matang atau setengah matang Tapi disini aku pilih yang matang ya Disini ada telurnya Telur mata sapi ya Kemudian dibawahnya ini ada daging ayam temen-temen Oke dan disini ada side dishnya kayak kol Kemudian wortel sama mayonaise ya Dan disini ada selada potongan selada Oke sekarang aku mau cobain daging ayamnya dulu deh Dagingnya cukup kupu teksturnya Ada potongan cabainya ya di dalam ayam Jadi agak pedas Dia dagingnya ini padat banget Ya ini menurut aku sih ya Lumayan enak sih Sekarang aku mau campur dagingnya sama nasi Telurnya dia agak hambar ya Mungkin gak ada rasa garamnya sih Agak hambar sih telurnya Terus untuk sausnya ini juga sosok lah ya Kayak saus stick biasa sih menurut aku Nilai plusnya adalah Dagingnya ini ukurannya besar temen-temen Jadi buat kalian yang lapar mungkin bisa kenyang ya Makanin ya Ketika kalian pesen rice state kimchi-nya Itu ada tiga temen-temen Disini ada sayur kangkung yang udah direbus Kemudian ada kimchi Dan ada sayur manisah Oke sekarang aku mau cobain sayur kangkungnya dulu ya Ada potongan cabainya juga disini Merah-merah nih ya Kecil-kecil Hmm Ini enak banget Sebenarnya aku gak terlalu familiar dengan makanan-makanan Korea ya Jadi makanan Korea ini Ya gak terlalu sering sih aku makan Jadi aku untuk taste-nya dan segala macamnya juga kurang paham Tapi jadi aku mewakili kalian temen-temen yang personally awam gitu dengan makanan Korea Bagaimana kita kan lidah Indonesian I love Indonesian food Sekarang aku mau cobain kimchi-nya ya Hmm Ya Rasanya bener-bener asem sih ini Ya aku udah pernah makan kimchi sih sebenarnya Cuman Ya Memang gak terlalu suka sama kimchi sih Asemnya itu Banget sih menurut aku Oke temen-temen aku udah selesai makan dan kesimpulannya disini makanannya itu Korean food Jadi buat temen-temen yang penggemar makanan Korea mungkin cocok makan disini Tapi aku sendiri personally disini itu kelebihannya adalah tempatnya bagus Tempatnya nyaman, cozy ya Untuk makanannya sendiri itu pilihannya kurang banyak sih menurut aku Kurang lebih hanya 10 menu aja ya Untuk rasa sendiri ya dibilang gak enak juga enggak Dibilang enak banget juga enggak Ya menurut aku cuma oke aja sih rasanya Tapi harganya memang cukup miring ya Gitu aja review aku untuk hari ini Thank you banget udah nemenin aku di video ini Thank you banget udah nonton video ini Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa klik jombol ke atas Kalau kalian ada tempat makan tempat sehat atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya jangan lupa klik tombol subscribe Oke that's it guys thank you so much for today and see you guys in the next video Bye bye Hujan Ini serius guys hujan beneran loh Jadi kalau deodornya kalian bisa kehujanan Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.